Air laut pun menghumpas, gelombang laut menerjang tidak beraturan hingga permukaan dan isi pulau itu disapuh tanpa ampun. Tsunami yang dasar itu memaksa semua penduduk tercerai berai dan coba lari menyelamatkan diri. Teriakan histeris penduduk, merau membahanga dan melihat pianta dentuman-dentuman menggegar dan humpasan-humpasan air yang garang. Pulau lepampatan, perwahanan hilang air laut tanpa sisa. Daratan itu pun seketika menyat, yang ada hala permukaan air yang membentang luas dari kepekatan malam. Penduduk pulau itu berbesar menyerangi air dan luas yang telah mulai jinak untuk menyelamatkan diri. Tarian Hauhe adalah tarian rakyat tempoh itu yang terwaris turun-temurun. Namun dalam perkembangan dewasa ini, tarian ini mulai perlahan-lahan lenyak. Tarian Hauhe adalah tarian daerah lama tuka yang memisahkan pemalian lima suku lama tuka dari Pulau Lepang Bata. Di antaranya Suku Rui sebagai keseluruhan Suku Tukan sebagai amat tenang Suku Lengadi sebagai adik Suku Lohuras dan Suku Lasar Sebagai nakoda perhulaya Dipimpin Raja Siga dan Pernaysuri Sepaik Hingga mendarat di pantai Wainir Masuk melalui terowongan dalam tanah Dan muncul di bukit nubah payehat Dalam naungan Amah Dolusinu dan Ina Emahir Sementara orang yang terakhir muncul kepala pertanduk Dan dianggap sebagai manusia terilu hitam Sehingga lubang itu ditutup kembali dengan sebuah batu besar Sebagai daun pintu penutup terowongan Tarian Hawli Sebuah tarian yang menakjubkan dan sangat makna Ada nilai-nilai spiritual yang sangat bermanfaat Untuk disemai dalam hati dan pikiran anak-anak Lera Loro Di antaranya Lama Tuka Lama Lera Bani Togo Selerahinya Baupana Serta Serta Ra-Arabi yang pun gini Lentukan Yang boleh doang pabiatan Dari dua pula marah Mari Kita sambut Tarian Hawli Tarian etnis Selamatuka Dengan irinan musik Terima kasih Yang mengetahui Heng JUST Yang mengetahui Jangan minta Tuhan B Klux Tarian etnis . Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton